Hai hai, selamat datang di channel Awe Medo Cinta gak pernah salah, katanya sih begitu ladies Tapi bagaimana kalau kita jatuh cinta pada orang yang salah? Kita ingin dipertemukan dengan pria yang baik, tulus, menerimamu dan apadanya Tapi, setiap kali yang datang mendekat kepadamu adalah pria yang tidak tepat Bisa jadi dia sudah berstatus menikah dan sedang mencari pelarian saja Atau bisa jadi playboy dan badboy Dia berbeda dengan ekspetasimu dan dia bukan pria baik-baik seperti yang kalian harapkan Jika kalian pernah mengalami atau bahkan seringkali jatuh cinta pada orang yang salah Ada baiknya nih, kalian perlu melakukan tindakan preventif Agar tidak terulang kembali dan berujung patah hati karena kesalahan kamu juga Awe Medo akan berbagi tips dengan kalian agar tidak mudah jatuh cinta pada orang yang salah Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian ya ladies Agar selalu update seputar dunia cewek 1. Cintai diri sendiri Mulailah dari mencintai diri kalian ya ladies Dengan memulai mencintai diri sendiri Kamu akan lebih mudah mengontrol hatimu Karena kamu belajar menghargai diri sendiri Siapa lagi yang dapat menghargai diri kalian Jika tidak dimulai dari diri sendiri Jika kamu menghargai diri sendiri Kamu tidak akan mudah menyerahkan hati pada sembarang pria Karena kamu akan berpikir bahwa Terlalu berharga untuk menyanyikan masa depan dengannya 2. Tidak menilai penampilan luar saja Jangan menilai seseorang dari sampulnya saja Peribahasa ini Walaupun tidak selamanya benar Karena umumnya penilaian orang memang dilihat dari luar dulu Seperti halnya jika seseorang melamar pekerjaan yang pertama kali dilihat Yaitu kesan pertamanya Tapi itu bukan jaminan ladies Karena itu penilaian yang paling kalian butuhkan adalah penilaian dari dalam Yaitu kepribadian Good looking dan pandai bicara humoris Suka menyanjungmu Tampilannya modis Semua itu hanyalah poin plus saja Bukan hal yang utama Jadi Jangan lihat dari penampilan luar saja ya Agar kalian tidak jatuh cinta Pada orang yang salah Dan menjadi penyesalan Tentang pilihan kalian nantinya 3. Jangan mudah percaya Ketika kalian menanyai soal statusnya Tidak bisa dijadikan patokan tentang kebenaran pernyataannya Bisa saja dia sudah memiliki pasangan Dan mengaku masih sendiri Karena itu Jangan mudah mempercayai perkataan manisnya Jika kamu tertarik dengan pria itu Ada baiknya Kamu mencari tahu terlebih dalam Tentang statusnya Kalian juga perlu mencari tahu Bagaimana kesehariannya dan kepribadiannya Apakah sesuai dengan yang dikatakannya Atau itu hanya sekedar omongan belakang Untuk membuatmu tertarik padanya 4. Tentukan kriteriamu Agar tidak jatuh cinta pada orang yang salah Kalian perlu menentukan terlebih dahulu Pria seperti apa yang kalian inginkan Dan tentu saja realistis ya ladies Bukan maksudnya menjadi cewek yang pemilih Terus berpikir sudah syukur ada yang mau Bukan begitu Maksudnya Menentukan kriteria pasangan yang kamu inginkan Sangat membantu Agar tidak jatuh cinta pada orang yang salah Karena Kamu sudah paham Pria yang kamu butuhkan Untuk bersama di masa depan seperti apa 5. Membayangkan masa depan Coba pikirkan Jika kamu bersama dengannya di masa depan Akan menjadi seperti apa Kebanyakan cewek akan berpikir Punya anak dan hidup bahagia Maksud awedok adalah Coba lebih realistis Jauhkan dulu imajinasi yang membahagiakan Tanyakan pada diri kalian kembali Apakah kalian bisa bersama dengan pria pilihan tersebut di masa depan Semua yang tampak manis Hanya bertahan di awal saja Selebihnya Kalian akan tahu kebiasaannya Kalau kebiasaannya masih bisa dikomunikasikan Tidak masalah Tapi Jika kebiasaan tersebut Fatal bagi kalian Dan tidak bisa menolerirnya Itu akan menjadi berat di masa depan Karena Lebih baik Aware ya ladies Agar tidak sampai jatuh cinta pada orang yang salah Nah ladies Itu tadi tips agar tidak salah jatuh cinta versi awedok Simple kok Karena ladies gak sulit dipahami Semoga bermanfaat ladies Thanks for watching Bye 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 Bye